Intro Senat Universitas resmi telah menetapkan 3 nama calon rektor Universitas Patimura Fredi 2023 hingga 2027 Untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Pendidikan Mereka adalah Profesor Fredi Lewakabesi Yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Iza Kweno Menjabat sebagai Dekan FKIP Dan Profesor Yusuf Badubun Yang saat ini sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Sebelumnya ada 5 nama bakal yang masuk dalam penyaringan Penilaian dan penetapan 3 calon rektor di Aula Rektorat Pada Kamis 5 Oktober 2023 Usai pemilihan Ketiga figur yang lolos kepada wartawan menyampaikan Ungkapan bersyukur dan berterima kasih Atas dukungan yang diberikan oleh Senat Unpati Profesor Fredi Lewakabesi mengatakan Ini merupakan kepercayaan Senat yang sudah diwujudkan dalam proses pemilihan secara tertutup Dan hasilnya dilakukan secara terbuka Sebagai salah satu calon yang memiliki mayoritas suara Senat Ia berobsesi menjadikan Unpati sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia Khususnya Indonesia Timur Dan menjadi Center of Excellence World Class University Dan pusat kajian pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi Puji Tuhan, syukur, Alhamdulillah Kami bisa mengempati urutan yang pertama dengan 22 suara Kemudian Prof Chak 16 suara Dan Prof Ucu 15 suara Tentu ini kepercayaan Senat yang sudah diwujudkan dalam proses pemilihan secara tertutup Namun hasilnya sudah dipublikasikan secara terbuka tadi Dan kita akan persiapkan tahapan yang terakhir Atau proses pemilihan dengan menambah 35% suara menteri Yang waktunya akan disesuaikan mungkin dengan waktu dari kementerian Tetapi sebagai salah satu calon yang sudah memenuhi mayoritas suara Senat tadi Saya punya obsesi yang besar untuk menbangun Unpati Menjadikan Unpati sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia Khususnya di Indonesia Timur Bahkan kita bisa menjadi center of excellence Dari pusat-pusat kajian dan pusat-pusat studi Juga untuk pengembangan tridharma perguruan tinggi Dan kita yakin sungguh bahwa Kita akan menjadikan universitas ini sebagai universitas kebanggaan bersama orang Meluku Dan menjadikannya sebagai world class university Dari status BLU kita akan mendorong untuk cepatnya revitalisasi ke PTNBH Sehingga otonomi perguruan tinggi bisa lebih baik Sedangkan Profesor Izak Wino mengatakan Dari kelima bakal calon rektor terpilih tiga Kita memiliki komitmen yang sama Yakni bagaimana membangun Unpati lebih baik Ia berharap ke depan universitas berbeda dengan instansi pemerintah Di mana pimpinan suatu universitas itu dikategorikan berkompeten di berbagai ilmu Dan memiliki target yakni mengoptimalkan dan mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi Alhamdulillah puji Tuhan saya berada pada urutan yang kedua dari lima Dan ini juga merupakan satu hasil yang bagi kami juga sangat mengembirakan Karena dari lima bakal calon kita ada tiga yang boleh bersama-sama nanti dengan saya Tetapi kita punya komitmen yang sama dari kita berlima Bahkan sekarang sudah menghubungi tiga Kita punya komitmen yang sama bagaimana kita membangun Unpati ini ke depan lebih baik lagi Dan kami berharap memang universitas agak sedikit berbeda dengan pemerintah ya Instansi pemerintah ataupun mungkin di kabupaten dan kota Kita adalah memimpin satu universitas adalah memimpin orang-orang yang memang dikategorikan berkompeten Dalam berbagai ilmu dan perguruan tinggi itu punya target yang utama adalah Bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan mengimplementasikan Seperti apa tidak perguruan tinggi Baik penelitian, baik pengajaran, maupun penelitian dan pengabdian masyarakat itu harus kita kembangkan Apapun nanti dalam pemilihan rektor untuk tahap yang berikut ya Kami percaya bahwa kita punya komitmen yang sama Kita mau mempati, melanjutkan kepimpinan yang sebelumnya Dan kita harus membangun kolaborasi antara fakultasi Kita ada sembilan fakultasi ini, kita betul-betul memaksimalkan, membangun koordinasi yang baik Satu hal yang bagi kami adalah bahwa walaupun kita mungkin perbedaannya berbeda satu dengan yang lain Tetapi kita punya komitmen yang sama Bagaimana kita membangun empati ke depan lebih baik lagi Itu yang bagi kami tidak perlu misalnya kita saling menjatuhkan Atau kita saling mengadu argumentasi atau ide Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bertiga nanti Kalau dalam pemulihan nanti putaran yang kedua yang ditunjuk sebagai rektor itu bagi kami itu adalah salah satu tanggung jawab yang besar Jadi saya dan juga Pak Bukulia Wakabesi dan Pak Bukulia punya komitmen yang sama Bagaimana membangun empati Dan ini memang harus kita lakukan Karena kita ini adalah satu universitas institusi yang akademis Yang berbeda dengan yang lain Sementara Profesor Yusuf Padubun mengatakan Apa yang dilakukan dalam pemilihan secara demokrasi itu Kita harus terima dan semua figur yang terpilih merupakan pilihan kita semua Menurutnya, semua figur memiliki kemampuan, kecakapan dan kemauan yang sangat baik Untuk memajukan empati ke depan yang lebih baik Berdasarkan visi misinya Ia akan membangun empati lebih baik dengan tidak terlepas dari akar budaya Maupun ekosistem lingkungan yang melingkupi empati Saya kira suatu proses yang berlangsung secara demokrasi Dari para kota senat 71 orang yang semuanya Adil sehingga ini sebagai lembaga ilmiah Tentu para pemilih itu saya percaya menggunakan personalitas yang tinggi untuk menilai setiap figur yang ada Baik dari profil pribadi figur yang bersangkutan Maupun juga visi misi yang dikembangkan oleh masing-masing calon Sehingga apa yang telah dihasilkan hari ini melalui proses pemilihan yang melakukan secara demokrasi itu Kita harus terima dan semua figur yang terpilih itu merupakan pilihan kita semua Dan saya kira semuanya punya kecakapan dan kemampuan untuk Dan serta kemauan untuk membangun sempat yang murah ini ke depan lebih baik Oleh karena itu mari saya kira kita saling mendukung Proses ini akan berlanjut lagi dalam proses pemilihan terhadap berikutnya Yang melibatkan konsul dari kementerian Atau pementerian dengan terlibat nukesan suara beliau Saya kira ini masing-masing anggota senat juga tentu akan tetap menggunakan produktivitas Untuk menilai setiap calon nanti pada pemilihan putaran berikutnya Ya kalau saya terbini dipercaya oleh para anggota senat Universitas Timurah Beserta pementerian untuk memimpin Universitas Timurah Maka opsi saya adalah sebagaimana apa yang telah saya kembangkan dalam visi misi saya Bahwa saya ingin membangun Universitas Timurah yang lebih baik Dengan tidak terlepas dari akar budaya maupun ekosistem lingkungan yang meningkupi Sepertimura Serta saya ingin untuk membuat semua stakeholders yang berkepentingan dengan Perusahaan Timurah itu dapat terlihat secara maksimal untuk membangun Universitas ini Kedepannya ini lumayan dengan tetap memudahkan nilai peseleraan dan penamaian Nantinya hasil penetapan dan penyaringan ini senat akan meneruskan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang selanjutnya diadakan tahapan pemilihan bersama Menteri Janis Balol melaporkan Janis Balol melaporkan